Kenapa DPO saat ini menjadinya tiga? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi kandika. Untuk menanggapi persoalan DPO Pegi tersebut ya, kami pihak tim ini, pengacara ini tidak ingin membahas. Karena di dalam persidangan itu kami tidak pernah membahas DPO. Dan DPO itu muncul itu karena adanya laporan dari keluarga korban, yaitu Pak Rudiana, bapaknya Eki. Di hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, di jam 18.30, setelah adanya penangkapan tujuh orang di depan SPS-11. Dia di BAP memberikan kesaksian munculnya DPO itu dari penjelasan Pak Rudiana. Dalam penjelasan BAP-nya Pak Rudiana itu ada empat DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dhani, dan Pegi yang saat ini sudah tertangkap. Nah itu semuanya tinggalnya... Tapi itu Pegi yang itu ya kita tidak tahu ya? Ya, kita tidak tahu sama sekali. Seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa, kami tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Pak Rudiana, tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwangunan. Ya, bukan yang saat ini Pegi itu yang tertangkap di Desa Talun. Nah itu... Yang dimaksud sih yang di Talun itu orangnya sama atau tidak, kita tidak tahu. Oke, terkait apalagi dengan kasus Rivaldi yang berbeda dari kasus ini ya? Iya. Setelah penamanya memberikan kesaksian Pak Rudiana, barulah ketujuh pelaku yang sudah ditangkap sama Pak Rudiana itu, Yang pertama kali di BAP itu Eko, di tanggal 31 Agustus, di jam 20, lebih 20 menit. Baru di malamnya itu, tepat dini hari ya, di tanggal 1 September 2016, pertama itu Eka Sandi, di jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu yang memberikan keterangan itu ada 4 orang. Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, sama Suprianto. Ya, setelah itu baru Sudirman, jam 8 pagi, di tanggal 1 September. Setelah Sudirman, baru Rivaldi yang disangkutkan yang dianggap menjadi Andika. Nah gitu. Makanya munculnya Rivaldi itu yang membuat sekarang viral itu karena posisinya Rivaldi itu, Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Seperti itu. Pada Rivaldi itu bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil, dipanggil sama teman-teman sekitarnya. Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum kasus? Sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Terima kasih. Ibu Sindi nama lengkapnya? Sindi Sembiring. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya. Saya selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.